Anda kembali menyaksikan kabar pagi, pemirsa berbagai pengalaman didapatkan pekerja migran di Riyad, Arab Saudi. Dari mulai bisa berbahasa Arab hingga mendapatkan jodoh dan kini tinggal bersama di Riyad. Bagaimana pengalaman mereka? Berikut kabarnya. Banyak warga Indonesia yang bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Salah satu alasannya adalah sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri, hingga menggiurkannya mendapatkan pundi-pundi rupiah fantastis bila dibanding bekerjaan di Indonesia. Berbagai negara favorit menjadi pilihan mereka, diantaranya adalah bekerja di Arab Saudi. Berbagai pengalaman hidup pun didapatkan, bahkan bila beruntung nasib mujur bisa mereka raih. Mulai dari melakukan ibadah haji, fasih berbahasa setempat, mendapatkan majikan yang royal, hingga memporeleh jodoh di sana. Hendra, seorang imigran yang sudah bekerja di Arab Saudi selama 10 tahun, menceritakan bagaimana pengalamannya selama di Riyad. Ia bahkan sudah mempunyai istri dan anak yang kini tinggal di Riyad. Saya datang di Arab Saudi, Alhamdulillah. Orang-orang Saudi itu masalah baik semua. Makanan yang saya paling suka, puluh satu kapsah. Kedua, ya selama, ya banyak yang lain-lainnya, makanan-makanan orang Saudi itu, banyak yang saya sukai. Saya tiap kali ketemuan sama teman-teman, ya saya saya, 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 keluar ini, mu'amak sama orang-orang Saudi. Sampai setiap bulu. Alhamdulillah, sempai sebulan tiga kali di peristirahatan ini ketemuan ini. Habis itu kita makan-makan, diobrol, bercanda. Kehidupan saya di Saudi, Alhamdulillah, baik. Jadi, hampir sama lah kehidupan saya di Indonesia sama di Saudi. Saya belajar bahasa Arab di Saudi sebelumnya, saya nggak bisa bahasa Arab. Yang biasanya, setelah datang Saudi, saya belajar, belajar, ya Alhamdulillah bisa sedikit-sedikit masa. Saat ini menurut data Kementerian Tenaga Kerja, Kerajaan Arab Saudi, ada sekitar 220 ribu lebih pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Riyad Arab Saudi. Dari Riyad Arab Saudi, Hamdi Fuadi, Bayu Rustam, TV One mengabarkan.